Yu-Chan menyatakan bahwa 7 anggota akan melakukan debut di bawah subunit baru untuk NCT di musim video 90 selop deh, itu ada tulisan NCTV. Anjong, aso, yo, cunggu dulu, yusokemimida, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan? Dan buat kalian semua yang punya problem, keep writing, don't give up. Nah, for this time, seperti biasa, aku akan menggabarkan update berita terbaru dari dunia per-K-popan yang sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan tentang update terbarunya, langsung aja di, guys, subscribe, bunyi loncengnya, like, and comment video ini, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Puluh juga sosial media aku, di Instagram itu ada, atyusokem, di Facebook itu ada, detektiveteori, di Twitter itu ada, atyusokem2. Gamsahamnida, cinggudul. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas bersama-sama. Alright, cinggudul. Untuk berita pertama, kita mulai dulu tentang kisah dari seorang netizen, yang mana netizen ini telah membeli album NCT, tetapi dia itu malah mendapatkan photocard dari Kai. Itu gimana ceritanya ya? Coba langsung aja kita kulik ya. Kejadian photocard salah server kembali terulang. Salah satu penggemar dari Jepang yang membeli album NCT, Resonance Part 2, menemukan photocard Kai yang seharusnya untuk mini-album dari Kai. Penggemar tersebut menuliskan, photocard Kai keluar dari album NCT. Sebelumnya, kejadian seperti ini juga beberapa kali terjadi, tak hanya di SMA Entertainment, tetapi juga di agensi lain. Penggemar bahkan pernah mendapatkan chatbot photocard ofisial Isuman. Wow, Kai kenapa bisa nyasar nih ke album dari NCT? Atau jangan-jangan Kai ini akan menjadi member NCT lagi? Oh nggak ya, bercanda-bercanda. Coba sekarang kita lihat bagaimana komentar-komentar dari para netizen. Let's, we see together. Yang lucu dan langka itu, kalau beli album NCT, dapat versinya Rose baru di luar nalar. Bener, di luar nalar itu mah ya. Kalau dapet visi Isuman, mau simpen di dompet, siapa tahu suksesnya nular. Oke? Bener nggak nih suksesnya nular? Atau jangan-jangan Anda itu adalah penggemar dari Isuman? Ya, saya pernah tahu aja kan ya. Kayak waktu itu ya, ada yang beli album Stray Kid, malah dapat photocard Jackson God 7. Kok bisa nyasar gitu ya? Mungkin album NCT dan EXO itu kan diproduksi di tempat yang sama. Dan juga keselin begitu. Dan orang di tempat produksinya juga nggak tahu nih, mana aja member dari NCT. Aku juga baru tahu setelah nonton GCC, kalau nyusun album kayak gitu manual. Oke. Kalau aku dapet PC officialnya Isuman, mau aku simpan samping celengan. Kali aja tiap malam nyanyi nyumbang ya. Oke, oke, oke. Ide yang cemerlang. Ntar kita beli deh ya, PC Isuman. Siapa tahu nanti dapat memberikan kita kesuksesan. Lanjut. Kai dan NCT debut di agensi yang sama. Diproduksi oleh agensi yang sama. Dan you know lah ya, cowok-cowok di SM kebanyakan mirip satu sama lain. Aku aja yang nge-fans, agensi itu sejak tahun 2009 masih suka ketuker dalam mengenalin para anggota idol. Ya, positif aja. Mungkin yang masukin nggak hafal. Mana member NCT dan mana member dari EXO. Kalau nggak, ya anggap aja itu buat bonus kan lumayan. Katanya dulu pernah juga ada yang beli album BTS tapi malah dapat photocardio. Entah konspirasi apa itu ya, mungkin itu adalah isyarat supaya ARMY dan juga EXOEL dapat akur. Bener, itu kayaknya isyarat nih supaya ARMY dan juga EXOEL nggak war lagi. Akur kembali. Oke. Tapi kalau aku lihat sekarang ARMY dan EXOEL nggak nothing problem sih. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya. Kali ini beritanya agak-agak ya guys. Yaitu tentang seorang pria di Korea Selatan yang telah menceraikan istrinya. Dikarenakan istrinya ini menjadi penggemar dari Ijin Hyuk Up Tension. Jadi guys, pada tanggal 26 Desember, sebuah cerita kontroversial menyebar ke komunitas online populer. Awalnya, postingan tersebut berjudul, Saya bercerai dikarenakan seorang idol. Nah, seorang netizen anonim berbagi bagaimana. Dia menceraikan istrinya setelah dia menjadi penggemar Ijin Hyuk dari Up Tension. Dalam postingannya tersebut, ia mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang pria yang bersia 36 tahun. Yang menikahi seorang wanita dengan usia yang sama pada tahun 2015 setelah bersama selama 5 tahun. Dia menulis, masalah itu muncul tahun lalu dan mereka mengajukan cerai tahun ini. Dalam postingan panjangnya, dia mengungkapkan desain bagaimana istrinya berubah sejak dia mulai menjadi penggemar idol tersebut setelah menonton Produce X101. Dia menyebutkan bahwa dia itu tidak bersaing dengan komitmennya pada Ijin Hyuk. Dia juga tidak bisa menyembunyikan sentimen negatifnya terhadap sang idol di postingannya yang menuai reaksi beragam dari netizen. Netizen di sini memberikan komentar pada postingan tersebut. Oh, saya harap ini hanya tipuan pemasaran. Lanjut, aku bisa merasakan kesusahanmu hanya dengan membaca kirimanmu. Pertahankan dagumu dan mulailah segar kembali. Sejujurnya aku senang kamu segera menceraikannya. Ada lagi yang berkomentar. Saya mengerti rasa frustasi Anda, tetapi Anda tidak boleh memanggil nama Ijin Hyuk. Dia tidak melakukan kesalahan apapun dan ini ada di internet di mana semua orang termasuk penggemar saat ini dan dirinya sendiri dapat membaca postingan dari Anda. Nah guys, kalau kalian sendiri melihat postingan dari pria tadi yang menceritakan istrinya dikarenakan istrinya ini menjadi fangirl dari Ijin Hyuk, itu bagaimana? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang berikutnya kali ini tentang dugaan trainee dari SM Entertainment yang mengisyaratkan tentang unit NCT yang akan beranggotakan 7 orang member. Meskipun trainee di bawah SM Entertainment tidak diizinkan untuk memiliki akum media sosial, trainee yang bernama Yu Chan mengatakan bahwa dia dan juga 6 trainee lainnya telah diizinkan untuk memiliki media sosial sebelum mendebut mereka. Sejak itu, dia membrowsing video tarian yang diambil di ruang latihan terkenal milik label memberikan sedikit bukti tentang klaim yang menyebutkan bahwa dia ini merupakan trainee dari SM Entertainment. Dalam sesi tanya-jawab yang sekarang telah dihapus dari instastory-nya, Yu Chan menyatakan bahwa 7 anggota saat ini menggunakan Instagram dengan izin dari staff. Dan netizen berspekulasi bahwa mereka akan debut ketika akun tersebut menghilang. Seperti apa yang telah diungkapkan oleh Yu Chan. Menurut netizen, terduga trainee tersebut sebelumnya mengumumkan bahwa dia akan melakukan debut di bawah subunit baru untuk NCT yang mana subunit ini disebut dengan NCTV. Namun sampai sekarang belum ada kompirmasi resmi dari pihak agensi. Wah, 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 apakah benar bahwa NCT ini akan segera membuat subunit baru? Terutama kemarin, guys, serius, aku melihat di Work It. Enggak, bukan di Work It. Kayaknya di musib video 90 Slop deh. Coba nanti kalian cek ya. Itu ada tulisan NCTV. Jujur, awalnya aku mengira bahwa NCTV ini merujuk pada WB. Tapi kalau aku pikir-pikir, kayaknya nggak ke WB deh. Kayaknya benar. Akan merujuk pada subunit baru. Kalau kalian sendiri sebagai NCTzen, bagaimana? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan lanjut. Kali ini aku akan membacakan tentang top 30 ranking brand reputasi untuk kategori idol group K-pop untuk bulan Desember. Yang telah diungkapkan oleh Institut Penelitian Bisnis Korea Selatan. Oke, langsung aja kita mulai dari peringkat yang pertama. Seperti biasa, peringkat ini diduduki oleh BTS. Di peringkat kedua ada Blackpink. Yang ketiga ada NCT. Yang keempat ada Seventeen. Yang kelima ada G-Idol. Yang keenam ada Aijuan. Yang berikutnya ada Twice. Kedelapan ada Oh My Girl. Wah, gila. Oh My Girl naik tinggi banget ya. Lanjut. Kesembilan ada Mamamu. Yang kesepuluh ada Exo. Wah, gila. Exo meskipun udah lama pakum menurut aku ya. Tapi mereka ini terus berada di top 10. Emang legend banget sih. Di peringkat kesebelas ada Espa. Wah, Espa. Ruki-Ruki udah langsung naik aja ya. Bahaya nih, bahaya nih. Yang ke-12 itu ada G-Prain. Yes. Yang ke-13 ada Mosaic. Yang ke-14 ada TXT. 15 Red Velvet. 16 Easy. Yang ke-17 ada Super Junior. Yang ke-18 ada The Boys. Yang ke-19 ada G-7. 20 ada Weekly. 21 Everglow. 22 Promise Night. 23 Treasure. 24 Love List. 25 New S. 26 Astro. 27 Stellar. What? Stellar. Stellar kan udah bubar ya. Why? Kenapa peringkat mereka langsung tinggi banget sekarang 27? What happened ini? 28 itu ada April. 29 ada Girls' Generation. Dan yang terakhir adalah Shiny. Wah, Jinja Dewak Shiny berada di top 30 ya. Meskipun mereka juga udah lama pakum dari industri musik K-pop. Dan aku bener-bener berharap semoga Shiny ini dapat segera kami. I really, really miss them. Nah, kalau kalian sendiri nih. Apakah ada grup favorit kalian masuk ke dalam top 30 brand reputation? Untuk bulan Desember ini? Silahkan. Comment di bawah ya. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang berikutnya. Kali ini datang dari Jimin BTS. Yang mana? Lagu dari Jimin yang berjudul Christmas Love. Itu telah meraih popularitas yang tinggi. Christmas Love yang dirilis pada tanggal 24 Desember lalu. Telah mendapatkan lebih dari 10 juta viewers dan 2 juta like per 25 Desember kemarin. Membuat rekor baru dalam sejarah video audio YouTube Korea. Selain itu, Christmas Love juga ditampilkan pada popularitas lama YouTube Music di 71 negara. Termasuk Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Australia, Rusia, Italia, Arab Saudi, Brazil, dan juga Spanyol. Dan mendapatkan peringkat sebagai populer video di 20 negara. Bagaikan ledakan lagu ciptaan baru Jimin tersebut mendapatkan peringkat 1 dan 2 sebagai video musik populer di YouTube seluruh dunia. Christmas Love itu berada di peringkat ke-2 di chart YouTube Music Korea dan peringkat ke-9 di chart YouTube Music Jepang. Dan menjadikan peringkat tertinggi dari lagu solo BTS. Lagu ciptaan Jimin yang pertama yaitu Promise yang dirilis pada tanggal 31 Desember 2018 lalu. Juga mencapai rekor solo K-pop baru dengan video lirik yang paling banyak dilihat di YouTube pada November yang lalu. Lagu ciptaan Jimin terus-menerus mendapatkan cinta dari para penggemar. Dan diakui sebagai solo artis serba bisa di seluruh dunia. Nah congratulations sekali lagi buat Jimin nih. Jujur ya awalnya itu aku biasanya adalah Jimin gitu. Tapi sekarang tuh udah move gitu. Nggak Jimin lagi. Sekarang tuh aku udah menjadi suga stan. Iya. Miannya Jimin. Tapi tetap kok. Tetap nge-pass sama Jimin. Tapi jujur sekarang itu aku lebih suka suga. Gegara lagunya yang Shido dan juga. Dia cita. Dia cita. Oke. Aku bener-bener suka sama lagu itu. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang berikutnya. Kali ini ada berita yang kurang mengenakan dari Park Boom. Yang mana baru-baru ini penggemar telah mentrendingkan hashtag respect Park Boom. Apa sebenarnya yang terjadi dengan hashtag tersebut? Kenapa hal ini dapat menjadi trending? Dan kenapa para penggemar menyorakan hal tersebut? Coba sekarang mari kita kulik bersama-sama kisah selengkapnya. Pada tanggal 25 Desember, Park Boom mantan anggota 2NE1 dan sekarang sudah menjadi soloist memutuskan untuk tampil di Instagram Live untuk menghabiskan waktu bersama dengan para penggemarnya. Beberapa menit setelah siaran langsungnya, manajer dari Park Boom memasuki ruangan tempat Boom sedang syuting. Dan dia terlihat sedang marah. Manajer mulai marah pada Park Boom karena tidak, mengangkat panggilan telpon dan memberitahu Park Boom untuk segera menghentikan live streaming. Setelah manajer pergi, Boom terdiam dan dia tampak sedih. Dia bergumap, mengapa dia menyalahkanku? Tanpa penjelasan apapun, Boom memutuskan untuk menghentikan syarat langsung di Instagramnya. Fans pun mulai mentrendingkan hashtag Respect Park Boom, mencoba untuk mendapatkan perhatian D-Nation, agensi Park Boom, dan Scottie, CEO agensinya. Ini bukan pertama kalinya penggemar melakukan trending tersebut. Karena sejak awal tahun 2020 yang lalu, Boom bersemunyi dan berhenti memposting apapun di media sosial. Penggemar pun telah mencoba untuk menghubungi perusahaan dari Park Boom beberapa kali. Tetapi, semua usaha yang dilakukan oleh penggemar diabaikan. Setelah syarat langsungnya kemarin, penggemar yakin bahwa Park Boom dianiaya dengan perusahaan melarangnya untuk menghubungi para penggemarnya. Fans pun menginginkan kejelasan akan kabar dari Park Boom. Park Boom sendiri merupakan satu-satunya artis D-Nation. Dia adalah sumber pendapatan utama mereka dan telah berkecimpung di industri ini selama hampir 15 tahun. Agensi dan staff seharusnya mulai memperlakukan Park Boom atau penggemarnya dengan hormat. Wah, melihat berita tentang Park Boom dan aku juga sudah melihat bagaimana video dari Park Boom saat dimarahi oleh manajernya. Itu benar-benar buat aku sakit banget. Kita harapkan bahwa Park Boom itu tidak apa-apa. Dia dapat diperlakukan dengan baik oleh agensinya kedepannya ya. Karena menurut aku Park Boom tidak layak diperlakukan seperti itu. Dan kita juga tidak dapat menyalahkan manajer sih sebenarnya ya. Karena kita juga tidak tahu bagaimana cerita selengkapnya itu. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Karena kita kan cuma melihatnya dari satu sisi doang gitu. Sehingga untuk sekarang boleh marah. Tapi jangan terlalu sampai over banget. Dan kita akan menantikan bagaimana klarifikasi dari mereka. Klarifikasi yang sejujurnya tentang mengapa manajer ini marah kepada Park Boom. Apa yang membuatnya marah kepada Park Boom. Kenapa dia tidak menunggu sampai Park Boom selesai live streaming. Kenapa dia memarahi Park Boom saat melakukan live streaming. Bukankah itu dapat menyebabkan masalah? Itu buat aku heran juga sih ya. Mungkin karena emosi kali ya. Makanya dia langsung marah. Meskipun dia tahu bahwa Park Boom saat itu sedang live gitu di Instagramnya. I don't know kenapa bisa seceroboh itu. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang terakhir. Kali ini datangnya dari Trezor. Yang mana Trezor baru-baru ini trending di situs Spun. Dan netizen pun sekarang menyadari potensi. Dan yakin bahwa Trezor ini akan makin sukses di masa depan nanti. Baru-baru ini dalam situs Spun Nate. Seorang netizen Korea berbagi pendapatnya terkait Trezor. Dalam postingannya, dia mengatakan bahwa aku merasa seperti Trezor akan benar-benar sukses. Aku mulai jatuh cinta pada Trezor. Dan aku benar-benar merasa mereka akan segera sukses. Setelah melihat bagaimana mereka dipilih sebagai idol yang paling dinantikan di Gayo Dejun 2020. Rasanya Trezor Map 2 akan membuat pendapat mereka super besar. Aku sanggap menantikan full album mereka. Ungkap OP tersebut dalam situs Spun Nate. Trezor sendiri itu memenangkan posisi pertama dalam voting Who is the most anticipated artist of 2021. Voting tersebut dilakukan melalui aplikasi Star Pass oleh SBS Gayo Dejun. Sementara itu, Trezor baru saja sukses menampilkan tiga lagu andalah mereka di acara SBS Gayo Dejun yang dilakukan di Daegu. Wah, baru nyadar ya mereka bahwa Trezor ini akan makin sukses ke depannya. Kita sebagai Trezor Waker, udah dari dulu kalian nyadar bahwa Trezor ini akan menjadi boy group yang sangat sukses di masa depan. Right? Udah kelihatan banget. Soalnya dari usaha YG untuk mempromosikan mereka itu juga gak main-main. Mereka ini benar-benar diperlakukan seperti harta karunnya YG sih. Oh iya, aku juga dari dulu itu punya satu pertanyaan yang belum aku dapetin jawaban. Apakah artis-artis K-pop yang tampil di acara musik? Misalnya kayak di KBS Music Bank atau enggak SBS Inky Gayo. Itu mereka dibayar. Atau mereka yang bayar pihak stasiun televisinya. Apakah seperti itu? Jujur aku belum ngeh soal itu. Aku belum dapetin jawabannya. Adakah dari kalian yang tahu? Kalau tahu silahkan sharing ke aku ya dengan cara komen di bawah. Atau bisa langsung sharing ke Instagram aku. Direct message aja ya. Aku pengen tahu tentang hal tersebut. Oke guys, selanjutnya untuk video kali ini. Aku maaf menaap ya. Kalau ada kesalahan, baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi. Silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di update berita yang berikutnya. I'm Yusra K. Mamit. Thanks for watching. Annyeong. Gamsahamnida. Cinggudul. Gamsahamnida. Gamsahamnida.